Pemirsa perayaan Misa Natal Jumat Malam yang diikuti jemaah umat Kristiani membeludak, para jemaah ini bahkan melakukan ibadah hingga di tenda luar gereja. Meski demikian, saat melakukan tinjauan di beberapa gereja, Wali Kota Jambi Syarifasa memastikan pelaksanaan ibadah Natal kali ini masih aman dan terkendali, karena para jemaah masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Perayaan ibadah Misa Natal pada tahun ini membeludak di tiap-tiap gereja yang ada di Kota Jambi. Bahkan jemaah pun tidak sedikit menjalankan ibadah Misa Natal di tenda luar gereja. Meskipun demikian, pelaksanaan ibadah tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Wali Kota Jambi Syarifasa dan juga Forkopimda pun turut ikut melakukan peninjauan ke beberapa desa pada Jumat Malam, yakni Gereja Santa Gregorius Agung, Gereja Metodis Kanaan Jambi, Gereja Anugrah, dan juga Gereja Shalom. Fasa menuturkan pelaksanaan ibadah Natal tersebut masih aman dan kena. Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan beberapa pesan Natal dan ucapan terima kasih kepada para jemaah karena telah melakukan ibadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan kepatuhan para jemaah terhadap protokol kesehatan COVID-19 ini, Fasa juga memastikan Kota Jambi akan aman dari lonjakan kasus COVID-19 pada hari raya dan Natal tahun ini. Pindah, Wakil Wali Kota dan Kemenang serta FKUB keliling mengundungi beberapa gereja yang melaksanakan ibadah malam dan Natal dan kami menyapa para jemaah warga Kota Jambi dan sekitarnya yang beribadah. Suasana aman, tenang, dan jemaah bisa beribadah dengan khusus. Dan kami tadi juga menyampaikan pesan-pesan Natal dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang telah melaksanakan ibadah dengan menjalankan protokol kesehatan. Kami doakan semoga tetap sehat, bahagia bersama keluarga dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kepada para jemaah karena terpaksa ibadahnya harus memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya yang mungkin itu mengganggu dalam beribadah, tetapi paling tidak sudah menjalankan protokol kesehatan.